Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siapkan cutong dengan perjalanan dari mangoyan Kopi rokok jangan lupa dibakar Kuilah kita kanjutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkacut dengan pertempuran diantara Xiaofeng melawan Chen Li yang semakin memanas Kedua belah pihak pada saat ini melonjakan api yang sangat kuat mengakibatkan situasi di sekitar menjadi semakin panas Chen Li pada saat ini segera membuka mulutnya dan Chen Li berinisiatif untuk mengeluarkan keterampilan yang lebih kuat Gumpalan api hijau pada saat ini segera mengalir ke bagian terdalam dari tubuh Chen Li dengan gila-gilaan Chen Li pada saat ini menggunakan teknik yang bernama transformasi api dunia bawah Tiba-tiba aura dan fluktuasi Chen Li pada saat ini mulai meningkat terus-menerus dengan kecepatan yang sangat gokil Bahkan kulitnya pada saat ini seolah-olah ditutupi oleh lapisan sisik yang terbentuk dari api hijau Kekuatan Chen Li yang awalnya berada di puncak dosen bintang sembilan pada akhirnya telah benar-benar mencapai tingkat setengah dewa Chen Li pada saat ini tertawa sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan Chen Li berkata bahwa pada saat ini ia akan memberi tahu sesuatu hal kepada Xiaofeng Ini adalah metode rahasia yang unik dari klan mereka Di masa lalu Chen Li benar-benar telah memiliki kesempatan yang sangat baik Teknik tersebut benar-benar sangat bagus dan ini juga benar-benar sangat cocok dengan api neraka di tangan Chen Li Efek dari teknik tersebut akan segera meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu singkat Dengan begitu maka pada saat ini Chen Li akan segera mengalahkan Xiaofeng Setelah selesai berbicara, Chen Li pada saat ini segera menggerakkan kakinya dan mulai kembali melesat Tidak hanya kekuatan fisik Chen Li yang pada saat ini semakin meningkat tetapi kecepatannya juga telah meningkat Di tengah-tengah Chen Li yang pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan Api berwarna hijau terus-menerus memancarkan aura yang ganas Chen Li pada saat ini tampaknya benar-benar ingin segera mengakhiri pertempuran Terlebih lagi Chen Li juga pada saat ini sepertinya benar-benar ingin membunuh sosok dari Xiaofeng Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut dengan peningkatan kekuatan dan kecepatan dari Chen Li Hanya dalam sepersekian detik pada saat ini sosok Chen Li benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan dengan kaki yang direntangkan Xiaoyan pun dengan cepat menutup dadanya dengan tangannya yang kuat berhadapan dengan tendangan dari Chen Li Xiaoyan juga pada saat ini dengan kekuatan spiritual keadaan sucinya segera memeriksa kekuatan dari Chen Li Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak ingin membuat kesalahan terlebih lagi ketika bertempur dengan Chen Li Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini guntur melintas di tubuh Xiaoyan ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api fearless Guntur merah juga pada saat ini melindungi tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan tanpa banyak basa-basi segera melesatkan pukulannya Chen Li juga pada saat ini segera membalikkan tubuhnya dan segera melesatkan tinju ke arah sosok Xiaoyan Kedua belah pihak pada akhirnya segera berbenturan dengan kekuatan daset yang mereka miliki Lautan tinju api yang mengandung niat membunuh yang luar binasa pada saat ini menyebar ke segala arah Lempengan batu yang berada di arena juga pada saat ini kembali terangkat dan menimbulkan retakan Banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar merasa sedikit ketakutan Banyak orang pada saat ini bergumam ternyata kekuatan dari kedua orang ini benar-benar sangat kuat Kekuatan Chen Li juga ternyata telah tersembunyi dengan sangat dalam Chen Li benar-benar telah menipu mata semua orang yang mengenalinya Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Chen Li benar-benar memiliki kekuatan yang seperti itu Terlebih lagi yang bahkan menakutkan adalah sosok Xiaofeng yang telah lama menghilang dan ketika ia muncul Xiaofeng pada saat ini benar-benar menampilkan sesuatu yang membuat orang-orang terengangat Dari awal hingga akhir pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar menampilkan sesuatu yang tidak mengecewakan Mata semua orang pada saat ini benar-benar tidak bisa lepas dari pertempuran di antara mereka Sementara itu di pusat benturan pada saat ini sosok Chen Li dan sosok Xiaofeng segera kembali sama-sama mundur Kedua serangan benar-benar telah berakhir dengan Chen Li yang pada saat ini mengerutkan kening Chen Li benar-benar tidak menyangka bahkan dengan kekuatannya yang telah meningkat Pada saat ini serangannya masih bisa diblokir oleh Xiaofeng Pada akhirnya Chen Li benar-benar merasa sangat marah dan pada saat ini berniat kembali mengeluarkan teknik yang lebih kuat Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan dari Chen Li ini memang kuat Bagaimanapun juga kekuatan Chen Li sudah berada di tahap setengah dewa Dengan begitu masih ada kesenjangan kekuatan di antara Xiaoyan dan Chen Li Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini berpikir Xiaoyan juga masih memiliki kartu truf untuk meningkatkan kekuatannya Pada saat ini pil untuk meningkatkan kekuatan sudah berada di dalam mulut Xiaoyan dan Xiaoyan tinggal hanya menggigitnya Dengan pil ini Xiaoyan akan dapat meningkatkan kekuatannya hingga ke puncak dosen bintang sembilan Selain itu masih ada kekuatan dari enam keinginan yang bisa digunakan oleh Xiaoyan Tetapi Xiaoyan berpikir jika menggunakan kekuatan enam keinginan untuk melawan Chen Li Hal itu dapat dikatakan sebagai sesuatu pemborosan dan Xiaoyan memundurkan niatnya ini Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan dari enam keinginan jika dalam situasi yang benar-benar terdesak Setelah merumuskan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bersiap berhadapan dengan Chen Li Di sisi lain Chen Li juga pada saat ini segera kembali melesat ke arah Xiaoyan dengan aura yang semakin ganas Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menggigit pil yang pada saat ini sudah berada di dalam mulutnya Pada akhirnya kekuatan Xiaoyan segera melonjak ke tahap puncak dosen bintang sembilan Kedua belah pihak pada akhirnya kembali berbenturan dan pada saat ini Chen Li segera menyadari bahwa kekuatan dari Xiaofeng telah meningkat Chen Li pun mengerutkan kening sebelum akhirnya sosoknya seketika mundur Setelah itu Chen Li berkata kepada Xiaoyan bahwa ia harus mengakui metode yang ditampilkan oleh Xiaofeng ini memang sangat kuat Tetapi ia benar-benar belum pernah melihat Xiaofeng menggunakan metode ini di aliansi dosen sejak pertama kali mereka berkawan Mungkinkah dalam waktu singkat Xiaofeng telah mempelajari begitu banyak keterampilan bertarung di luar sana? Selain itu api di tubuh Xiaofeng juga pada saat ini benar-benar sangat aneh Jika tebakan dari Chen Li benar pada saat ini Xiaofeng bukan lagi Xiaofeng yang dahulu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum mendengar Chen Li yang menekankan suaranya dan berteriak dengan keras ketika mengatakan hal tersebut Xiaoyan menyadari betul niat dari Chen Li yang pada saat ini ingin membeberkan mengenai Xiaofeng Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih tetap tenang karena penyamaran ini tidak akan mudah dibongkar Pada akhirnya Xiaoyan tertawa dan lanjut berbicara kepada Chen Li dengan nada sedikit meledek Xiaoyan berkata apa yang pada saat ini terjadi dengan Chen Li Bukankah teman Xiaofeng di masa lalu hanyalah seorang alkemis Tetapi pada akhirnya pada saat ini kekuatan dari Chen Li benar-benar telah tiba-tiba meningkat Mungkinkah Chen Li mempelajari keterampilan bertarung hanya dalam waktu satu malam Mungkinkah Chen Li yang berada di hadapan Xiaofeng pada saat ini bukanlah Chen Li yang dahulu Mendengar hal tersebut Chen Li pada saat ini sedikit mengerutkan kening Karena Chen Li tidak pernah menyangka Xiaoyan akan berbicara seperti itu Sementara itu semua orang pada saat ini juga menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaofeng ini memang benar Di benak semua orang yang hadir pada saat ini sosok Chen Li adalah seorang alkemis Chen Li merupakan alkemis terbaik yang berada di surga ke-9 tetapi Chen Li bukanlah orang terkuat di sini Chen Li tidak pernah menampilkan kekuatan bertempur di hadapan banyak orang Oleh karena itu yang semua orang tahu Chen Li hanyalah seorang alkemis berbakat dan bukanlah petarung Dengan perkataan Xiaoyan sebelumnya pada akhirnya persepsi yang baru saja diajukan oleh Chen Li benar-benar dipatahkan Chen Li juga pada saat ini hanya bisa tersenyum masam menghadapi Xiaoyan yang sangat cerdas Chen Li pun menggertakkan gigi dan pada saat ini Chen Li berpikir bahwa hanya dengan membunuh Xiaofeng Chen Li baru bisa merasa lega Tanpa banyak berpikir lagi pada akhirnya Chen Li segera melesat melakukan serangan menuju ke arah Xiaoyan Kedua belah pihak pada saat ini kembali melakukan benturan Pertempuran di antara keduanya benar-benar menjadi semakin intens dengan Chen Li yang pada saat ini semakin marah Pada saat ini banyak banget teknik yang dilesatkan oleh Chen Li untuk berhadapan dengan Xiaofeng Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memejamkan matanya sebelum akhirnya telapak tangan Xiaoyan segera mengembun Menyadari apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan Chen Li benar-benar merasa sedikit panik Chen Li menyadari bahwa teknik ini sama seperti teknik sebelumnya yang bisa membuat Chen Li benar-benar tidak bergerak Pada akhirnya sosok Chen Li pada saat ini memutuskan untuk mundur dengan cepat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini juga telah melesatkan telapak tangan ke arah serangan dari Chen Li Benturan juga pada saat ini segera terjadi tetapi bersamaan dengan hal tersebut cahaya putih dari sarangan Xiaoyan pada saat ini masih terus melonjak Pada akhirnya cahaya putih ini benar-benar membuat Chen Li merasa berkeringat dingin Chen Li benar-benar melesat dengan kecepatan tercepatnya tetapi pada saat yang bersamaan Tiba-tiba Chen Li merasa linglung dan ia merasa jiwa serta tubuhnya telah dipisahkan Tatapan Chen Li juga pada saat ini benar-benar kosong dan Chen Li benar-benar terjatuh di dalam kegelapan Chen Li benar-benar tidak menyangka setelah ia berusaha secepat mungkin untuk melarikan diri Tetapi pada akhirnya Chen Li masih terkena sarangan Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang sudah melesat pada saat ini tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini Tinju Xiaoyan segera terkepal dan pada saat ini Xiaoyan menghantamkan tinju api fearless ke dada Chen Li Tinju ini mengenai pukulan Xiaoyan sebelumnya hingga pada akhirnya suara retak seketika terdengar Cosok Chen Li juga pada saat ini segera terpental mundur dan menyemburkan seteguk besar darah Bersamaan dengan hal tersebut Chen Li juga kembali tersadar dan ia bisa merasakan sakit di dadanya Pada saat ini Chen Li benar-benar terkejut dengan serangan yang baru saja dilancarkan oleh Xiaoyan Chen Li pun segera menstabilkan sosoknya dan pada saat ini terlihat berpikir keras mengenai teknik dari Xiaoyan ini Chen Li pada saat ini benar-benar tidak mengetahui metode apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan Pada akhirnya Chen Li pun dengan sedikit marah segera bergumam bahwa ia benar-benar tidak mengetahui trik ini Gumaman Chen Li ini terdengar di telinga Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan lanjut berkata tentu saja Chen Li tidak akan mengetahui teknik dari Xiaofeng Terlebih lagi teknik yang digunakan oleh Xiaofeng ini adalah teknik sederhana Xiaofeng khawatir jika Xiaofeng menggunakan teknik yang kuat akan dapat dengan mudah menghancurkan Chen Li Dengan begitu maka kematian dari Chen Li akan sangat cepat dan itu benar-benar hal yang membosankan Xiaofeng pada saat ini masih belum cukup bersenang-senang bersama dengan Chen Li Melihat Xiaoyan yang pada saat ini tersenyum lembut Chen Li benar-benar merasa sangat marah Chen Li pada akhirnya segera merubah segel di tangannya dan Chen Li pada saat ini ingin mengeluarkan semua kekuatannya Setelah segel di tangan Chen Li berubah beberapa kali pada saat ini empat cahaya segera melonjak Cahaya-cahaya ini segera melesat ke langit dan membentuk formasi Chen Li juga berteriak ketika ia mengeluarkan teknik yang bernama formasi menara api dunia bawah Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak cahaya yang kacau yang melonjak ke arah langit Garis-garis ini menyebar berubah menjadi garis api yang kemudian mengelilingi Xiaoyan Origin abadi di tubuh Chen Li pada saat ini masih terus mengalir deras disatukan ke dalam formasi Kekuatan yang terintegrasi di dalamnya pada saat ini benar-benar sangat kuat Membuat Xiaoyan menyipitkan matanya Pada akhirnya formasi raksasa yang terdiri dari titik-titik cahaya hijau di bawah kaki Xiaoyan juga pada saat ini meledak Semburan cahaya hijau yang menyilaukan pada saat ini disertai dengan sumber origin abadi Yang sangat kuat mengelilingi Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam melihat formasi yang dibentuk oleh Chen Li Sesungguhnya Xiaoyan bisa saja keluar pada saat sebelumnya dari formasi sebelum formasi ini terbentuk Tetapi Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berhadapan langsung dengan Chen Li dan mengakhiri semuanya Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih sedikit bingung dengan teknik apa yang akan Xiaoyan gunakan Xiaoyan bisa saja menggunakan teknik dari enam keinginan Tetapi hal tersebut benar-benar dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sia-sia Hal itu dikarenakan proses pengumpulan kekuatan dari enam keinginan ini benar-benar tidaklah mudah Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan teknik dari enam keinginan ini ketika Xiaoyan berada dalam situasi yang benar-benar mepet Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini dipenuhi dengan keraguan-keraguan Xiaoyan seketika teringat mengenai jari pemakan kehidupan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan dari jari kehidupan ini benar-benar tidak akan mungkin bisa dilihat oleh orang-orang Bahkan seorang dogat juga sepertinya tidak akan menyadari keberadaan dari jari pemakan jiwa di tangan Xiaoyan ini Terlebih lagi jari pemakan jiwa ini juga benar-benar sudah siap dan Xiaoyan pada saat ini bisa menggunakannya Meskipun Xiaoyan belum sepenuhnya menguasai teknik dari jari tersebut Tetapi pada saat ini hanya itulah yang bisa Xiaoyan lakukan untuk melawan Chen Li Sementara itu di sisi lain pada saat ini melihat Xiaoyan yang terdiam, Chen Li pada saat ini benar-benar meledek Chen Li segera berteriak kepada Xiaoyan apakah Xiaofeng pada saat ini benar-benar tidak memiliki teknik lagi Jika begitu permasalahannya, Xiaofeng tidak akan bisa berhadapan dengan jurus paling berbahaya yang dimiliki oleh Chen Li Hal itu berarti di dalam pertempuran kali ini Xiaofeng benar-benar akan segera menemui kemokatan Setelah selesai berbicara, segel di tangan Chen Li pada saat ini kembali berubah Dan Chen Li berteriak ketika mengeluarkan teknik formasi api hijau neraka Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini seketika berkumpul dan mengembun dan formasi memancarkan cahaya yang menyilaukan Ledakan juga pada saat ini terjadi bersamaan dengan formasi yang menimbulkan kepulan api berwarna hijau Api dengan cepat meletus dan melonjak keluar dari bagian dalam formasi dan bergegas dengan kecepatan tinggi menuju ke arah Xiaofeng Sosok dari Dewa Surga ke-9 di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya Ia menyadari bahwa serangan yang baru saja dilesatkan oleh Chen Li ini bukan kaleng-kaleng Namun ia juga pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dan ia benar-benar tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bergerak seolah-olah sedang berfikir di tengah serangan yang dilesatkan oleh Chen Li Gio di kejauhan juga pada saat ini melotot dan bergumam di dalam hatinya Gio berkata bahwa idiot ini baru saja memiliki kesempatan baik untuk melarikan diri tanpa cedera dari formasi Tetapi mengapa ia memutuskan untuk berdiam diri dan hanya tertegun seperti berhala Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini sepertinya Xiaofeng benar-benar akan segera dihancurkan Gio pada saat ini hanya bisa menggertakan gigi dan merasakan penyesalan di dalam hatinya Sementara itu di sisi lain pada saat ini serangan benar-benar telah mendekat di atas kelapa dari Xiaofeng Chen Li juga berteriak kepada Xiaofeng bahwa ajal dari Xiaofeng benar-benar sudah dekat Sementara itu Xiaoyan yang pada saat ini masih terdiam segera sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengangkat kelapanya Pada akhirnya api yang dilesatkan dari formasi yang dibentuk oleh Chen Li benar-benar menghantam Xiaoyan Melihat hal ini Chen Li juga pada akhirnya tersenyum dan kembali mulai bergumam Chen Li berkata sungguh sangat menggelikan bahwa seorang dosian benar-benar mencoba bersaing dengan formasi milik Chen Li Senyum jahat di bibir Chen Li pada saat ini semakin cerah sebelum akhirnya sesaat kemudian Senyum Chen Li pun seketika membeku dan matanya pada saat ini melotot Chen Li pada saat ini menatap ke arah api hijau yang samar-samar menggelembung sebelum akhirnya menyusut Chen Li yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan segera kembali menuangkan orijin abadi ke dalam formasi Tetapi tidak peduli seberapa banyak orijin abadi ini disuntik pada saat ini api hijau benar-benar menyusut dengan gila-gilaan Bersamaan dengan api hijau yang pada saat ini terus menyusut Chen Li benar-benar ekspresinya dipenuhi dengan kengerian Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan ia bertanya-tanya apa yang terjadi Banyak orang juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat formasi Chen Li dapat dengan mudah dihancurkan Mereka bertanya-tanya apakah mungkin teknik terkuat dari Chen Li ini juga telah dipecahkan dengan mudah oleh Xiao Feng Setidaknya formasi dari serangan yang dibentuk oleh Chen Li ini merupakan keterampilan bertarung tingkat bumi Bagaimana mungkin keterampilan dengan tingkat seperti ini dapat diselesaikan dengan begitu nyantai Sementara itu di sisi lain diserangan Chen Li pada saat ini sesosok pada akhirnya muncul Pemandangan ini juga tertangkap di mata Chen Li dan pada saat ini Chen Li benar-benar memiliki kengerian di dalam hatinya Chen Li menatap ke arah sosok yang pada saat ini mengangkat kelapanya dengan sedikit senyum di wajahnya Chen Li pada akhirnya tanpa sadar bertanya apa yang dilakukan oleh Xiao Feng Menanggapi pertanyaan dari Chen Li ini Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya balik bertanya kepada Chen Li Xiao Yan bertanya apakah Chen Li pernah mengalami susunan api yang begitu kuat Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya mengangkat telapak tangan lainnya dan saat ini mengarahkan jari manisnya ke arah Chen Li Api yang dahsyat tiba-tiba meletus sebelum akhirnya api hijau ini kembali melesat dengan secepat gilat menuju ke arah Chen Li Melihat hal ini Chen Li pada akhirnya mengutuk di dalam hatinya bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Chen Li pada saat ini benar-benar tampak ketakutan menghadapi serangannya sendiri yang dilesatkan oleh Xiao Yan Chen Li sedikit membeku di tempat untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pada saat ini Chen Li segera menggertakan giginya Chen Li segera mundur dari jangkauan serangan secepat mungkin Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini pandangan Chen Li tiba-tiba ditutupi oleh cahaya putih yang menyilaukan Setelah itu pandangan Chen Li kembali berubah menjadi kegelapan total dan Chen Li benar-benar menjadi semakin panik Tubuh Chen Li juga pada saat ini pada akhirnya tidak bisa bergerak seolah-olah ia membeku menjadi berhala di tempat Apa yang pada saat ini dialami oleh Chen Li sesungguhnya adalah serangan yang sebelumnya dilesatkan oleh Chen Li sendiri Ini adalah formasi api neraka dan api hijau yang menyembur keluar yang sebelumnya dilesatkan oleh Chen Li Dalam sekejap pada akhirnya sosok Chen Li benar-benar tertelan dan tenggelam di dalam lautan api Banyak ledakan terus-menerus meletus dalam sekejap dan momentum yang mencengangkan pada saat ini menyebar Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaofeng Mereka bertanya-tanya bukankah ini adalah serangan Chen Li yang barusan? Bagaimana bisa tiba-tiba serangan yang dilonjakan oleh Chen Li ini dibalikan kembali di tangan Xiaofeng? Tampaknya Xiaofeng pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat hingga bisa melakukan hal tersebut Ekspresi tidak percaya pada saat ini benar-benar melonjak di kerumunan Bahkan mata dari Dewa Surga ke-9 dan Jiuh pada saat ini benar-benar melotot Ketika melihat metode Xiaoyan yang aneh dan misterius Keduanya memiliki ekspresi keterkejutan yang luar binasa Hal itu benar-benar sulit dilakukan terlebih lagi dengan tingkat kekuatan yang sama Selain itu pada saat ini Xiaoyan hanyalah seorang dosian tahap akhir bintang 9 Meskipun kekuatan Xiaoyan pada saat ini sudah dinaikkan ke tahap puncak dosian bintang 9 Tetapi kekuatan dari Chen Li juga pada saat ini berada di tingkat setengah Dewa Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini Keduanya pada akhirnya hanya bisa menggelengkan kelapanya di tengah-tengah ketidakpercayaan Penguasa Surga ke-9 pada akhirnya tanpa sadar bergumam bagaimana orang ini melakukan hal tersebut Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini mengalami pertempuran yang sengit Di sisi lain di aliansi dosian Pada saat ini di surga yang lebih tinggi ada ribuan kunci besi Dan di antara kunci besi ini ada ribuan altar yang terhubung erat Ada beberapa sosok yang pada saat ini duduk di masing-masing altar dengan rapi Namun sosok-sosok ini benar-benar sudah tidak lagi memiliki aura kehidupan di tubuh mereka masing-masing Sebagian besar orang yang berada di sini telah berubah menjadi sosok zombie Di tengah-tengah dari ribuan altar ini duduk bersilah dengan tenang dan damai sesosok tubuh yang ramping dan kurus Matanya pada saat ini tertutup rapat hingga pada akhirnya ia segera menghela nafas Ia pada akhirnya membuka matanya dan bergumam bahwa ia pada saat ini merasakan sesuatu Ada tatapan tajam di matanya dan ia perlahan-lahan pada saat ini segera kembali menarik nafas Sosoknya pada akhirnya kembali bergumam apakah itu dirinya Ia pada saat ini berharap sosok yang baru saja muncul akan memberinya sedikit kejutan Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok itu pada saat ini segera kembali menutup matanya Di saat yang bersamaan kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih di dalam pertempuran melawan Chen Li Chen Li pada saat ini masih di dalam kepulan api hijau formasi yang sebelumnya dibentuk oleh Chen Li Chen Li pada saat ini benar-benar kewalahan menghadapi formasi dari serangannya sendiri yang dibalikan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun seolah-olah Xiaoyan merasakan sesuatu Xiaoyan pada saat ini memiliki virasat yang kuat bahwa perasaan aneh ini tidak mungkin terjadi tanpa alasan Selain itu perasaan aneh ini baru saja muncul setelah Xiaoyan menggunakan kekuatan dari jari pelahap kehidupan Jari pelahap kehidupan yang diwarisi oleh Yang Mulia ini mengkonfirmasi tebakan di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan tiba-tiba teringat perkataan dari Yang Mulia Ratu di kuil kuno ketika Xiaoyan dibangkitkan Xiaoyan teringat tujuannya datang ke sini adalah untuk mendapatkan bagian tubuh dari Yang Mulia Dari informasi yang sebelumnya didapatkan oleh Xiaoyan, Xiaoyan juga mengetahui bahwa para petinggi di Aliansi Doshan akan membentuk Yang Mulia Palsu Oleh karena itu tentu saja Yang Mulia Palsu ini sebenarnya akan berada di Aliansi Doshan Setelah beberapa detik Xiaoyan menggunakan jari pelahap kehidupan Xiaoyan merasakan perasaan berdebar-debar di detik berikutnya Hal itu berarti bahwa di Aliansi Doshan keberadaan dengan kekuatan tak terduga ini juga memiliki hal yang sama dengan Xiaoyan Gapet dikatakan bahwa pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan keberadaan dari tubuh-tubuh Yang Mulia Xiaoyan juga memahami di sisi lain sepertinya sosok Yang Mulia Palsu akan bisa merasakan keberadaan Xiaoyan Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera memiliki periasat buruk di dalam hatinya Xiaoyan merasa gugup sebelum akhirnya Xiaoyan segera merenungkan mengenai hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya masalah akan segera muncul Faktanya pada saat sebelumnya Xiaoyan benar-benar tidak mengetahui bahwa hal tersebut akan segera memiliki koneksi Xiaoyan juga hanya berniat apakah Xiaoyan bisa menggunakan jari pelahap kehidupan di tubuh Xiaofeng Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas karena semua ini benar-benar telah terjadi Tetapi meskipun begitu Xiaoyan menyadari bahwa mulai saat ini Xiaoyan tidak boleh gegabah menggunakan teknik dari jari pelahap kehidupan Memikirkan hal ini Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar segera berkeringat deras Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menunggu dengan tenang untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa yang akan terjadi Xiaoyan juga pada saat ini memiliki sebuah spekulasi yang benar-benar sangat masuk akal Semenjak Xiaoyan memasuki aliansi Doshan Xiaoyan telah bertemu dengan beberapa orang Di antara mereka Xiaoyan bisa melihat bahwa mereka memiliki beberapa tubuh yang misterius Dapat dikatakan mereka telah mendapatkan tubuh yang bagus untuk pertahanan Tentu saja tubuh semacam ini tidak akan didapatkan oleh mereka dengan cara yang begitu mudah Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus menanyakan mengenai cara mereka mendapatkan tubuh ini di aliansi Doshan Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa mengetahui dimanakah tubuh-tubuh yang telah diambil dikumpulkan Meskipun Xiaoyan yakin dengan begitu Xiaoyan masih belum tentu akan bisa mendapatkan keberadaan dari tubuh yang mulia Tetapi ini adalah satu-satunya cara bagi Xiaoyan untuk bisa mendapatkan informasi Xiaoyan harus melesat ke langit tertinggi di aliansi Doshan untuk bisa mengumpulkan semua informasi ini Setelah informasinya cukup dan kekuatan Xiaoyan juga meningkat Pada saat itulah Xiaoyan akan bisa melancarkan niat sesungguhnya yang telah dirancang dengan yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berusaha keras untuk naik ke tingkat tertinggi dari aliansi Doshan Karena informasi mengenai tubuh dari yang mulia tidak akan mungkin disebarluaskan Sepertinya hanya mereka yang memiliki status tertinggi di aliansi Doshan yang mengetahui informasi mengenai hal tersebut Merasa telah mendapatkan sebuah pencerahan Xiaoyan pada akhirnya segera menekan pemikiran ini Yang mulia telah mempersiapkan rencana ketika bermain catur Tetapi Xiaoyan benar-benar harus menjadi bidak untuk memenangkan pertempuran Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah kesekeliling Xiaoyan pada saat ini tidak menemukan adanya kelainan dan Xiaoyan menghela nafas lega Xiaoyan pada akhirnya mengangguk sebelum akhirnya berpikir bahwa Xiaoyan tidak boleh lagi menggunakan jari pelahap kehidupan Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir pada saat ini akhirnya sosok Chen Li di dalam api perlahan-lahan muncul Chen Li berlutut dengan mata yang kusam dan baju besi di tubuhnya pada saat ini hancur berserakan Sosok Chen Li pada saat ini benar-benar tampak memalukan Semua orang yang melihat pemandangan ini juga bertanya-tanya apakah pertempuran sudah berakhir Semua orang pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menatap ke arah Chen Li yang benar-benar terlihat seperti gembel Chen Li pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ia seketika tertawa Setelah itu sosok Chen Li berbicara kepada Xiaoyan bahwa Xiaofeng benar-benar sangat kuat Meskipun Xiaofeng dan Chen Li berasal dari garis keturunan yang sama tetapi Xiaofeng adalah jenius yang paling memsepona Sementara itu Chen Li adalah orang yang sangat dingin dan kejam dan hanya tahu cara memurnikan obat Itulah sebabnya mengapa Chen Li menaruh dendam kepada Xiaofeng dan merencanakan niat jahat Pada akhirnya begitu mereka memasuki aliansi dosyan Chen Li mulai merampas keberuntungan yang dimiliki oleh Xiaofeng Namun seiringnya berjalannya waktu di titik ini semuanya tampaknya benar-benar telah kembali seperti dahulu Chen Li pada saat ini telah kembali ke titik dimana Xiaofeng benar-benar berada di atas Chen Li Chen Li juga pada saat ini mengetahui dengan jelas bahwa sebenarnya Chen Li hanya memiliki rasa iri kepada Xiaofeng Xiaofeng adalah orang yang paling ia iri dan benci di dalam hidupnya Xiaofeng juga orang yang selalu Chen Li impikan dan ingin ia singkirkan Oleh karena itu pada akhirnya hari ini Xiaofeng dan Chen Li akan segera mengakhiri semuanya di sini Begitu selesai berbicara pada saat ini mata Chen Li kembali memerah dan tampak terlihat galak Chen Li telah menceritakan seluruh ceritanya kepada Xiaofeng di depan umum Ia mengungkapkan beberapa kebenaran yang tidak diketahui oleh Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan juga pada saat ini setelah mendengar semua yang dikatakan oleh Chen Li akhirnya tiba-tiba menyadari permasalahannya Ternyata semua kekuatan dari Xiaofeng benar-benar telah diembat oleh Chen Li dengan metode yang sangat kejam Pantas saja Xiaofeng benar-benar memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap Chen Li yang berasal dari alam yang sama Xiaofeng ternyata adalah sosok jenius dari alamnya tetapi semuanya benar-benar telah direnggut oleh Chen Li Sementara itu di sisi lain Chen Li pada saat ini segera berteriak keras ke arah sosok Xiaofeng di seberangnya Chen Li berkata bahwa di dalam pertempuran hari ini mereka harus segera menentukan siapakah yang akan bisa bertahan hidup Stimulah